Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi untuk kalian yang jarang diucapi selamat pagi Di video kali ini kita akan mereview bagaimana cara merangsang buah kapulaga Ini kita lihat contoh tanaman kapulaga Ini kapulaga usia 2 tahun lebih di video kali ini Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat dipermudahkan segala urusan dan rizkinya Amin Di video kali ini kita akan merangsang tutorial bagaimana cara merangsang pertumbuhan bunga, buah pada kapulaga Yang pertama kita pastikan tanah dalam keadaan basah Minimal 2 hari sekali kita menyiram tanaman kapulaga Yang kedua kita meruning, istilahnya meruning Yaitu mengurangi tanaman yang tua, yang tidak produksi Contohnya seperti ini, kita buang Menggunakan alat Nah Nah kita buang Ini kita buang yang ciri-cirinya daun menguning Ini berfungsinya untuk merangsang sikal buah agar tumbuh dengan baik Nah setelah itu Setelah selesai kita sediakan Kita sediakan micin Micin bumbu dapur Yang kedua kita persiapkan air 5 liter Ini air yang belum air murni Nah tutorialnya Yang pertama kita Yang pertama kita sediakan micin Kita buka Tutorialnya buka pelan-pelan Kita takar Minimal itu berapa? 1 sendok makan Kita kira-kira saja Karena tidak membawa Nah sekian Ini micin Bumbu dapur Kita masukkan ke dalam Air 5 liter Nah setelah itu Kita diamkan Agar larutan micin Larut dalam sempurna Kita tunggu 1 menit Ini tidak Nah kemudian kita kocok Agar melarut lebih rata Nah setelah itu Nah lebih baik Apa? Disarankan Dicipi Ini masih enak mas Kurang garam Apa kurang gula mas? Nah setelah selesai Kita Apa? Siram di bagian Pinggir Jangan sampai ke tengah Karena ke tengah Itu merusak Bunga Kalau dipinggirkan Cuma merangsang pertumbuhan buah Seperti ini Kita lihat Penyiraman Jangan sampai ke tengah Cukup di pinggir Seperti ini Kita putar Sampai merata Nah sebisa mungkin Satu galon itu Paling tiga dapur Atau tiga tandan pohon Kapulaga Nah kita Lanjut yang lain Nah ini juga kita Kurangi Kita pruning Istilah Ciri-ciri Daun tua Nah Juga Kita Seperti tadi Cukup dipinggir Cukup sekian dari kami Semoga video ini Bermanfaat Semoga kalian Yang menonton video ini Mendapatkan manfaat Sekian dari saya Bila ada kata yang Kurang enak Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih